PEMBICARA 1 Udahan aja sama Hilda, Hilda juga udahan aja sama Abang Bini Gue langsung, gue langsung naik aja kakam Itu malu ngomong gitu? Sumpah Terus gue kan gak mau nyakitin perasaan orang tua gue ya Gue gak mau ngomong sedikitpun dan gue gak mau ngebantah sedikitpun Gue naik ke atas Allahuakbar orang tua gue udah nangis, udah sedih, udah Hilda gimana disini? Dengerin dulu gue dulu tak gue gambar nih Terus gue tuh ancur hati gue tuh udah orang tua gue nangis, keluarga gue malu Terus orang tua gue kaya gitu Hilda langsung naik juga ke atas Pami teman sama gue, sama gue pulang Hilda langsung bilang gitu Rang, dinangis dong Nah, itu bener gak awalnya putus lo tuh? Karena itu Bener gak? Enggak, bukan Itu mah udah, yang Billy omongin itu udah terjadi tiga kali Tapi Mamanya Billy minta putus emang Billy putus sama kamu Berarti mamanya Billy gak suka sama Hilda dong? Bukan gak suka disini Fi, yang namanya orang tua kan dia mau yang terbaik buat anaknya Kalau misalnya posisi mama Hilda di Billy pun mama Hilda juga pasti akan kayak begitu Tapi kan sekarang Iya, sekarang kan semuanya udah terbukti gitu kan Ya udah Hilda cukup ngerasa ya alhamdulillah semuanya udah terbukti Kalau Hilda, apa yang Hilda omongin selama ini tuh bener gitu Bukan karena orang ketiga? Enggak, gak ada orang ketiga Billy kenapa lo diem aja? Kamu kenapa? Kenapa Bill ngomong dong? Tadi Masih ada gak sih perasaan? Jujur ya? Tadi Billy waktu break iklan dia sempet nangis matanya berlinang gitu Gak sampe netes sih Ya Kenapa itu Bill itu kenapa? Tau Bill, Bill sama Hilda nih berdua masih ada perasaan yang sama gak sih? Katanya kalian pernah mimpi sama beneran Punya tujuan yang sama Pakai mic, pakai mic Gak jujur ya Bill Gilda ya Ini intinya Orang tua melakukan atau berbicara seperti itu bukan semata-mata gak suka sama Hilda Harus dipahami papi jangan Ya cuman gak mau yang terbaik buat anak Jangan seperti orang-orang yang selalu berpikir negatif terhadap Hilda intinya itu Kenapa lo ngomong bergetar begitu kenapa sekarang? Enggak, gak apa-apa juga Ya mungkin ini ya Apa suatu hikmah buat gue ketika gue menjalin hubungan sama Hilda Ada cobaan, ada terbaan Yang sudah menyangkut keluarga besar gue, keluarga besar Hilda Banyak cacian, banyak fitnah, banyak cobaan Masih cinta gak sama Hilda sekarang? Ada gak rasa cinta itu? Sekarang gini Jujur Dia punya pasangan, pihargain pasangan yang di rumah Enggak, gue cuman nanya aja Enggak boleh gitu Gue gak bisa bilang dia punya pasangan, orang dikenalin gue juga belum Jadi kan gue merasa dia belum punya pasangan Masih cinta tidak? Ini loh maksud gue gitu Ya lo tinggal jawab ya apa enggak? Enggak jawab ya Dengan lo tidak menjawab papinya masih ada perasaan cinta Bukan, bukan, bukan Ini bukan ngomongin masalah urusan cinta atau tidak cintanya Gue nanya, lo jawab dong Sekarang gini papi Iya Tuh kan matanya berlinang Dengerin gue dulu Oke, oke, oke Itu kok mata kamu berkaca-kaca, liat deh Bi Iya keliatan udah Gue mah nangis bukan karena faktor cinta sama enggaknya apa enggaknya gitu Karena apa? Karena udah sayang gitu Hubungan yang setia Lamo dan Nina Maksudnya Maksudnya kenapa hal ini bisa terjadi Nah artinya lo menyesali keputusan ini dong? Bukan, bukan Lo mah harus Kok gue gampar? Udah udah Bukan itu maksudnya Lo mas Harus banget disimpulin yang aneh-aneh Lo menyesali ini terjadi kan berarti Bukan menyesali kenapa adanya seperti ini masalah gitu lho papi Jadinya kan Ya satu sisi dari pihak Jadi mimpi lo akhirnya buyar dong Dari pihak sana Akibatnya seperti itu Dari pihak Hilda dan Willy akibatnya ya Nggak sama-sama juga Yang lo belum terjawab adalah lo masih cinta apa enggak? Kenapa? Kenapa lo tinggal jawab aja Berarti masih kalau lo belum jawab Oke Hilda Komentar lo tentang cewe barunya Billy Sok tau perasaan gue lo emplang Lah Ya kebaca lah pemirsa juga bisa baca Hil gimana Hil Nah lo juga berkaca-kaca nih Godong ada berkaca-kaca Kan ada beberapa postingannya Billy Sama cewe gitu kayaknya ada momen-momen spesial itu Bagaimana perasaan lo? Biasa aja Enggak Hilda cuma disini Hilda gak mau ngomentarin orang Hilda cuma mau bilang Buat Billy Semoga ini yang terakhir Terus udah stop main-mainnya Lo yakin dia ini serius sama yang sekarang? Dia cinta sama yang Oh sorry ya Setiap aku punya pasangan sama siapapun Ya ribut disini deh gue Lirai talah gue gak pernah bermain-main gue Gak pernah insya Allah menyakitkan seorang wanita Karena menurut gue wanita itu adalah surga Terlapak kaki ibu Apaan sih? Nah sekarang Tapi kan wanita ini bukan ibu Komentar lo sama cewek Intinya gimana cara Gue bisa membahagiakan pasangan gue dengan baik Udah cukup Hidup gue ini pengen bahagia Gue gak mau disakiti Ngerti kagak lo? Diemosi Tenang, tenang Hilda Enggak Pih aku cuma mau bilang Jangan ngomong pas lagi live beda Pas lagi gak live beda Emang pas yang gak live apa? Oh berarti pernah ada lagi gak live Saksinya barusan Pas pergi kelana Apaan sih? Yaudah lo sekarang lo punya pacar belum? Lo punya pacar belum? Udah Udah Wih Artis bukan? Artis bukan? Bukan Pengusaha? Udah dia lagi nonton Mantannya artis? Gak gak bukan artis Bukan artis Hancur Hancur hati Ya dia bilang gak Udah ngaku gak punya pacar Padahal Karena jujur bulan puasa kan gak boleh bohong Boleh bohong dong Karena pas tadi break iklan Billy sempet nangis Ya nangis Matanya berkaca-kaca Ya kan kalo udah punya bilang udah punya Apalagi pacar aku nonton Hai sayang Nah kalo Hilda kan tuh belak-belakan to the point Gua punya pacaran Hai sayang kerjanya semangat ya Puasanya juga semangat hari ini Tapi kalo Tari sinyal di Turami harus tetep terjalin ya Betul Sayang-sayang pala lo peang Ada yang marah Udah bilang gak punya pacar gak taunya Hildanya bilang punya pacar Aduh sakit bang Eh itu bukan aku yang ngomong ya Kamu tadi bilangnya katanya bukan pacaran Mampus Pilih yang ngomong lagi Eh kt siapa kamu punya pacar ya Pacar gua Elvia Caroline Bagus Gitu dong Ya udah Terima kasih Akhirnya diklar juga Akhirnya dikakuin ya Gitu dong ngakuin Ya udah kan di double date lah nanti ya Buke puasa bareng ya Hilda terima kasih bang fami terima kasih Mudah-mudahan Semuanya berujung baik ya Semoga semuanya berujung baik Amin amin Kamu mendapatkan orang yang baik Begitupun pilih Terima kasih Thank you semuanya Sampai besok